Dalam beberapa pekan, Kalimantan Barat kembali dilanda bencana kabut asap akibat pembakaran lahan. Bencana kabut asap yang terjadi berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus sebelumnya, tidak sedikit masyarakat yang menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dinkes Kalbar meminta jajarannya siaga menghadapi potensi lonjakan pasien akibat ISPA, serta tidak lengah menangani pandemi COVID-19. Kasus yang akan dipengaruhi oleh asap ini adalah ISPA, ISPA, lalu asma, bronchitis, kemudian radang selaput lendir. Jadi radangan nanti pada mata, matanya jadi merah. Nah tetapi laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota belum ada peningkatan dari kasus-kasus yang saya sebut tadi. Sebenarnya masyarakat kalau dalam kabut asap ini agar mereka benar-benar membatasi kegiatan di luar rumah. Kalau tidak penting benar tidak usah keluar rumah.